Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Robotik Nusantara Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua Memahami cara pembuatan atau perhitungan distribusi frekuensi Menggunakan Microsoft Excel Rekan-rekan yang belum memahami tentang distribusi frekuensi Dapat mengikuti perkulian saya di link sebelumnya Yang akan saya sematkan di bawah atau di deskripsi dari video ini Baik, kita langsung saja Bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi Atau melakukan perhitungan-perhitungan distribusi frekuensi Dengan menggunakan Microsoft Excel ini Saya contohkan, disini saya memiliki data curah hujan Kita anggap ini adalah kumpulan data-data dari curah hujan Kita akan mendistribusikan data-data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi Sebelum kita mendistribusikan data-data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi Ada beberapa cara yang harus diketahui Yang harus dilakukan Yaitu kita harus mengetahui jumlah data Banyaknya data ini Kemudian kita harus cari nilai minimum Kemudian nilai maksimumnya Lalu kita akan mencari interval kelas Kemudian kita cari jumlah kelas intervalnya Atau dinotasikan dengan K Lalu disini kita akan cari lebar kelas interval Atau dinotasikan dengan C Barulah yang terakhir adalah penentuan kelas Setelah perhitungan ini semua diketahui Kita selanjutnya akan membuat tabel distribusi frekuensi Tabel distribusi frekuensi yang akan kita buat disini Yaitu antara lain ada kolom kelas Ada kolom nilai interval Ada frekuensi Ada frekuensi relatif Ada frekuensi kumulatif kurang dari Dan ada frekuensi kumulatif lebih dari Oke kita mulai Kita beri nama tabel data curah hujan ini Supaya nanti kita mudah di dalam Pemanggilan tabel ini Kita beri nama Disini ada kolom Name box namanya Kita beri nama Datanya dengan hujan Nah penamaan ini tidak harus hujan Tetapi penamaan ini bisa sesuai kehendak dari rekan-rekan semua Disini saya contohkan untuk memberi nama hujan Kemudian klik enter Kemudian disini kita akan mencari jumlah data Jumlah data kita cari dengan rumusan count Buka kurung Dari nama data tadi Hujan Tutup kurung Jadi jumlah data dari data curah hujan ini adalah 120 Kemudian nilai minimum Nilai minimum kita cari min Dari data hujan Nah ada 9 Kemudian untuk mencari nilai maksimum Itu sama dengan Max Max Buka kurung Dari data hujan Ada nilai maksimumnya adalah 399 Lalu selanjutnya adalah kita akan mencari interval kelas Karena di dalam distribusi frekuensi kita tidak secara sembarangan Tidak boleh sembarangan dalam menentukan interval masing-masing kelas Lalu disini kita cari interval kelasnya yaitu jangkauan Atau R Itu sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum Jadi sama dengan nilai maksimumnya 399 Dikurang nilai minimum yaitu 9 Lalu enter Jadi jangkauan atau R nya itu adalah 390 Lalu disini kita akan mencari jumlah kelas interval Interval di masing-masing kelas kita juga tidak mensebarangan Untuk mengisinya Tetapi disini menggunakan rumusan yaitu K Sama dengan 1 plus 3,3 log n Kita bisa menulis skapnya Sama dengan 1 plus 3,3 dikali log n Log n dalam kurung ya Log buka kurung N ini adalah jumlah data Jumlah data yaitu 120 Yang berada di kolom D dan baris ke 4 Tutup kurung kita enter Nah hasilnya adalah 7,861 Ini dapat kita bulatkan menjadi 8 Lalu disini ada lebar kelas interval Yang dirumuskan dengan C sama dengan R per K Itu sama dengan R R nya adalah 390 Dibagi dengan K K nya adalah 8 Kita enter Nah ini 48,75 Nah kita dapat membulatkannya menjadi 49 Yang terakhir yaitu penentuan kelas Penentuan kelas ini dirumuskan dengan nilai minimum plus lebar kelas interval dikurangi 1 Nah ini kita akan cari nilai minimumnya adalah 9 Maaf kita buka kurung terlebih dahulu 9 Kemudian jumlah lebar kelas interval Lebar kelas interval adalah 49 Kemudian kita tutup kurung dikurangi dengan 1 Kita enter Nah penentuan kelasnya Atau lebar interval kelas pertama itu 57 Nah kemudian setelah kita cari sudah ketemu perhitungannya semacam ini Langkah selanjutnya kita akan mengisi atau memasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi Nah disini sudah ketemu ya kelasnya Kelasnya ada berapa? Kita bisa melihat jumlah kelas interval Jumlah kelasnya itu ada 8 Ini ya Ada 8 Berarti kita masukkan Langkah 1, 2, sampai 8 Kemudian nilai interval Nah ini ada nilai interval bawah Disini ada nilai interval atas Nilai interval bawah Saya tambahkan saja Nilai interval bawah Kemudian disini nilai interval atas Nilai interval bawah itu sama dengan Adalah nilai minimum Yaitu 9 Kemudian nilai interval atas Itu adalah sama dengan Nilai minimum Kita buka kurung Nilai minimum Ditambah lebar kelas interval Atau C Kita tutup kurung Kemudian dikurangi 1 Kita enter Nah supaya disini tidak Lari-lari nilai key 19 nya Nilai lebar kelas interval nya ini tidak Bertambah terus kita dapat menguncinya Dengan menambahkan Tanda dolar Disini Nah seperti ini Key dolar 19 Oke Kemudian kita cari Nilai interval bawah Dari kelas kedua Nilai interval bawah Dari kelas kedua Itu sama dengan Nilai interval atas Nilai interval atas Plus Satu Karena disini Untuk nilai interval bawah Dan nilai interval atas Rumus nya sama Seperti itu tadi Maka kita tinggal Menariknya ke bawah Disini juga kita tarik ke bawah Nah Jadi disini sudah Nilai interval batas Nilai interval nya Untuk Bawah dan atas Itu 49 Sama ya Jadi 57 dikurangi 9 Itu 49 Jadi nilai nya Ada 49 Interval nya Masing-masing kelas Nah Langkah selanjutnya adalah Kita akan mencari Frekuensi Untuk mencari frekuensi ini Kita beri nama dulu Karena yang akan kita gunakan adalah Nanti adalah Nilai interval pada kolom atas ini Kita beri nama Disini kita block Kolom disini Kolom interval atasnya Kita block Kita beri nama Interval Atas Penamaan ini Terselah dari rekan-rekan semua Kita enter Kemudian disini kita block Pada kolom frekuensi ini Kita block Lalu kita Ketikkan rumusnya Sama dengan frekuensi Frekuensi Buka kurung Kita panggil Tabel hujan Kemudian titik koma Lalu kita panggil kolom Interval Atas Interval atas Oke Tutup kurung Nah Ini jangan langsung di enter Tetapi kita Dapat Mengklik Control Plus shift Kemudian enter Nah Ini hasil dari frekuensi Fungsinya Control Shift Enter tadi Supaya Setiap Kelasnya tadi Langsung Terisi secara otomatis Nah Seharusnya Data di dalam frekuensi ini N nya Berjumlah 120 Jumlah datanya Kita akan buktikan Sum Buka kurung Terkurung Nah Ini 120 Berarti Frekuensi Itu sudah benar Jadi 18 ini menunjukkan Bahwa Nilai interval Data pada kelas 1 Pada interval 9 sampai 57 ini Data yang muncul Pada interval ini Yaitu 18 Datanya Terus kemudian yang kelas kedua Frekuensi yang muncul adalah 35 Yaitu nilai Data Yang Pada interval 58 Sampai 106 Begitu seterusnya Setelah frekuensi Kita cari Dan kita sudah Menemukan nilai Dari frekuensinya Langkah selanjutnya Kita akan mencari Frekuensi relatif Frekuensi relatif Itu dicari dengan Frekuensi Nilai frekuensi Masing-masing kelas Kita buka kurung Frekuensi masing-masing kelas Disitu dibagi dengan Jumlah total frekuensi Atau nnya 120 Sebelum itu Kita harus beri Tanda Dolar disini Supaya nanti Ketika kita geser Ke bawah Itu Nilai 120 ini Nilai nnya Ini tidak Berubah-ubah Kita kunci Dengan tanda Dolar Kita tutup kurung Kemudian Kita kalikan Dengan 100 Kita enter Oke Lalu disini Caranya sama Untuk kelas-kelas berikutnya Kita tinggal menggeser Nah Ini hasil Frekuensi relatif Masing-masing kelas Barulah disini Sama dengan Sum Ya Dari Frekuensi relatif Itu Berjumlah seharusnya 100 Nah Ini sudah benar Lalu selanjutnya Adalah kita mencari Kolom frekuensi Komulatif kurang dari Ya Rumusnya adalah Frekuensi Komulatif kurang dari Itu dirumuskan Dengan sama dengan 0 Plus Nilai Frekuensinya Kelas pertama Nilai frekuensi Kelas pertama Kemudian Kita enter Nah Kemudian untuk Frekuensi Komulatif Kelas kedua Kita cari Frekuensi Komulatif kurang dari Pada kelas pertama Ya Plus Frekuensi Kolom frekuensi Pada kelas kedua Yaitu 35 Yang berposisi pada Y Baris Ke 9 Kemudian kita Enter Untuk langkah selanjutnya Itu sama Kita tinggal Kita tarik saja Ke bawah Ini hasil dari Frekuensi Komulatif kurang dari Kemudian Kita lanjutkan Frekuensi Komulatif Lebih dari Itu sama dengan 120 Jumlah total frekuensi Karena disini adalah Lebih dari Jumlah total frekuensi Dikurangi Dengan Frekuensi Pada kelas pertama Lalu Frekuensi Pada kelas kedua Itu Sama dengan Frekuensi Kelas Komulatif Lebih dari Pada kelas pertama Itu dikurangi Dengan Frekuensi Kolom frekuensi Pada kelas kedua Kemudian Enter Begitu juga Untuk yang Kelas ketiga Yaitu frekuensi Sama dengan Frekuensi Komulatif Lebih dari Di kelas kedua Dikurangi Frekuensi Pada Kelas ketiga Yaitu 26 Nah Begitu seterusnya Kita tinggal Menarik Disini Sampai Frekuensinya Adalah 0 Kita tata Supaya Lebih Bagus Oke Nah Ini adalah Total Data Nah Jadi Disinilah Sudah Jadi Tabel Distribusi Frekuensi Yang Telah Kita cari Yaitu Tabel Distribusi Frekuensi Dari Data Curah Hujan Berikut ini Nah Itu tadi Cara Membuat Tabel Distribusi Frekuensi Dan Perhitungannya Selamat Coba Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih